Romongan anu mawa bandera deklarasi damai serta kira pemilu 2024 ditampa ku KPU Kabupaten Sumedang Eta bandera kira anu diseren tampi ku KPU di Kabupaten Majalengka KKPU Kabupaten Sumedang teman rupa sosialisasi pemilu minangka sarana integrasi bangsa Eta kira bandera pemilu teman bakal nguriling kasabahan lelawak Sedangkan target 84% partisipasi pemilih di Kabupaten Sumedang bisa kahontal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka secara simbolis masrakan bandera kira panji pemilu 2024 KKPU Kabupaten Sumedang Eta pemasrahan bandera kira pemilu anu dilakonan di alun-alun Kabupaten Sumedang T di luuhan kuda 18 partai politik anu aub di naprak perakan pemilu 2020 opat Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat Hedi Ardia Ngecesgin Kira pemilu dilakonan sangkan masyarakat Mika Nyaho Prak perakan pemilu bakal dipaju di Napoerebo tangga opat 11 Februari 2020 opat Kukituna masyarakat dipihara peluhih kritis Lebah maham turta neleman profil patandang pemilu atau wacaleg Nalika nyindekan pilihan nana Kita berharap kewat kira pemilu ini Masyarakat pas semakin memahami semakin Adanya agennya besar pemilu 2024 Yang akan dilaksanakan apas kembali 2024 Terhati-hati Masyarakat juga bisa lebih kritis Dengan cara memahami, mempelajari Profil masing-masing Masyarakat pas semakin memilu Eta kegiatan Gedi Wawaganku Deklarasi Damai Pemilu Turta Ketak Nanda Bebarengan Perjanjian diantara PJ Bupati, Kapolores, Dandim Sumedang, Bawaslu, KPU, DPRD Kabupaten Sumedang, Serta 18 Pimpinan Partai Politik Anu Awobdina Pemilu 2024. Pembunggaran Kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Sumedang di Papaisan Kurodyo Ngurilingan Kota, Anu Diiluan Kusaban Partai Politik Katut Sakumna PPK Kasuk Bawaslu, Penjabat Bupati Sumedang Anu Mapag Rombongan Kirab, Saya Ganga Rojong Prakan Pemilu 2024 sangkan di Paju Kalawan Aman Damai Tur Sukses. Pemilu 2024 ini kita akan kelilingkan ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumedang untuk memberi tahu masyarakat, menginformasikan masyarakat bahwa Pemilu 2024 kita akan laksanakan secara tadi ya, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan sesuai dengan tema, kita pun ingin mendorong di Kabupaten Sumedang Pemilu 2024 ini menjadi sarana integrasi bangsa di Kabupaten Sumedang. Saya rendok, saya igel, saya bobot, saya pihanian, rempuk, jungkung, saya uyunan, yang tadi saya sampaikan pada sambutan. Dan saya optimis di Kabupaten Sumedang akan damai. Kenapa? Karena kita bawa-bawa di sini. Di PMDA Kabupaten Sumedang, di tingkat Kabupaten, kami di-backup oleh Prokopimda, Pak Dandim, Pak Angka Flores, Buruk Kajari, disupport juga oleh DPD Kabupaten Sumedang, pengadilan negeri, pengadilan agama, tentu ormas, organisasi keagamaan, semua bahu-membahu ya. Dan ikan juga di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Dan kita akan sosialisasikan ya, semaksimal mungkin. KPU, sesuai dengan pengenangannya, dan kami siap support, bukan hanya penyelenggaraannya damai, menjadi sarana integrasi bangsa, kita pun akan ikhtiarkan tingkat participasi masyarakat pada hari H, nanti pencoblosan itu bisa masuk. Rancang naik tak kira bakal dikokolakin, tapi ke-14 Oktober 2020 tilu di genep daerah pemilihan di Kabupaten Sumedang, serta ditulikan ke Kabupaten Garut. Diki Guntara, Bandung TV.